Kepala Headshot Headshot Wow, langsung Cik, ini Headshot Yo, what's up Mabro, apa kabar semuanya Jadi kali ini Mabro, gue akan menchallenge diri gue untuk bermain Headshot only Mabro ya Jadi gue harus membunuh orang-orang dengan Headshot Incer kepalanya Mabro ya Ya, sebagaimana yang kita tahu kan Kalau misalnya kita incer kepala itu pasti instant kill ya Mabro Karena damage di kepala itu lebih besar dari damage yang ke bagian tubuh lainnya Mabro Kayak jadi gue cobalah Mabro Walaupun sebenarnya agak gak mungkin Mabro Karena lebih worth it nembak badan nanti recoilnya ke atas-atas ya Pasti ya kemungkinan besar bisa ke kepala Mabro Soalnya agak random juga ya CODN kan movementnya kan bisa slide sana, slide sini, lompat-lompat gitu Mabro Jadi dengan kecepatan cepat Orang-orangnya player-playernya yang belut-belut Apakah gue bisa nge-headshot-headshotin Mabro Ya udah deh ya Sebelum itu gue pilih loadout dulu Loadout mana yang cocok buat nge-headshot-headshotin Mabro ya Sepertinya sih loadout senjata dengan... Eh PDU sih oke Mabro ya Senjata dengan recoil yang stabil Mabro Harusnya sih kayak SMG ya SMG recoil yang stabil di jarak yang middle range, short range Mabro ya Karena kalau long range mencer kepala ya menginap pakai sniper doang ya kan Oke, PDU 57 CBR4 sih CBR4 ini sudah cocok sih Mabro ya Variantnya gede Jadi buat nge-headshotin itu misalnya kita ngincer kepala Harusnya change-nya lebih besar Mabro Oke Soalnya apa ya Kayak gue dulu tuh suka banget main point blank ya Dan gue suka banget pakai P90 Waktu itu gue turnamen-turnamen PB Pas jaman gue SD tuh Ya, gue pakai P90 itu senjata favorit gue tuh ya Main di Luxville, jaga SC Hahaha Dah, 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 dah Kalian gak ngerti pasti ya Kalau kalian gak main PB ya Oke Ajarin dong puh, sepuh Let's go Mabro Gue akan coba bermain dengan P90 SCBR4 Let's go Oke, kalau Mabro Gue akan coba Headshot on League Headshot on League Ini Call of Duty Mobile Ini menurut gue agak susah sih Tunggu coba Gue akan coba Tunggu coba Tunggu coba Headshot Oke Ada yang naik ke atas Chain, next shot Oh no Kenanya badan Tunggu coba Tunggu coba Tidak semudah yang kalian pikirkan headshot on League ini cowENS In Mercall Lebih worthit kali ini Memblai badan keAtas Gitu loh lobby Who do right Angel jam Tunggu coba Kalau headshot to this Jaud Maksud tentu Headshot 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 mobil lompat-lompat sih Hai mantap bro please Oh no oh no 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 shut naisah ucap tidak dan gue serdiri ahaha Hai dulu harus kita ngompe dulu nggak sih tuh berbeda ternyata sponnya menabjubkan sekali susah 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 aduh malah nembak badan mana ceritanya ini malah nembak badan ini PDU57 batik PDU57 batik pak Indonesia tanah air gue menembaknya ke kepala tapi yang kena badan headshot terus kali oh no susah susah ngebokongnya susah sama bro ya asli headshot 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 tidak semudah yang kalian pikirkan asli kurang worth it ah men wah gue malah kena sampah saya malah kena sampah sama bro nice kena kepala please oke kena kepala oke kena kepala c ini headshot oke matilah kau ini pake apa senyata wow sniper ah susah kena kepala susah kena kepala kepala headshot CIN HEADSHOT nice wabro oke mana lagi oh nuklirnya besok-besok aja nuklirnya lagi challenge headshot pak weh 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 musuhnya kok lucu sekali eh headshot langsung wabro lagi musuhnya oh oh kenapa lahnya loh aneka nih loh kenapa lahnya wabro kenapa begini belakang aduh masih kita kalah nuklirkan saja loh kalau gigi nih wabro lihat hmm kenapa lah seber itu paling enak mah bro buat kalau misalnya headshot only ya kita lagi challenge headshot only tuh seber paling enak soalnya dia tuh bagus recoilnya tuh dan firelightnya cepet malah kena lehernya lagi leher kebawah nah headshot mantap ih sekarang tuh langsung ayo mabro sedikit lagi kita menang oke tapi kalau kita belajar bener-bener kena headshot terus ya gue yakin kalian kalau lagi fight sama musuh kalian itu auto win cuy kenapa auto win gua kabah gua bokong malah mati kenapa auto win karena ya lu tau sendiri damage kayak kepala itu lebih besar dari bagian apapun bro leher keatas lah ya ya mantep siwamah bro roto langsung dek yah tapi udah headshot semua itu jadi barusan gua mendapatkan 36 kill malah bro ya dan kita lihat disini headshot gua berapa tadi gua banyak kill eee ya ketembak badan lah malah bro ya leher kebawah tapi emang susah sih headshot itu malah bro gua akuin nih malah bro ya nah kalian lihat ini malah bro gua mendapatkan 17 ya berarti kalau dari 36 kill digorong 17 itu 19 mabro 19 kill gua masih menembak badan jadi aduh masih hampir 50% sih mabro ya tapi aaah it's okay mabro karena sebenernya ya lebih worried kita nembak badan keatas mabro ya karena kalau kita bener-bener incir pala nih di CODM nih ya ini menurut gua agak sulit soalnya ya kemungkinan banyak peluru yang bakal kebuang mabro ya jadi kita bakal nembak angin gitu loh jadi misalnya kita dari badan keatas misalnya recoilnya naik jadi misalnya gua nembak musuh ke badan nanti recoilnya naik keatas itu ujung-ujungnya bakal bisa kena kepala ya jadi damage-nya itu masuk semua itu lebih worth it menurut gua sih bagi lama bro kali ini di nuke town kita lihat ya di game selanjutnya ini apakah gua akan mendapatkan headshot yang lebih banyak dari game sebelumnya mari kita coba bang bro omg langsung dapet 2 headshot gua sih barusan oh my god gua gak tau headshot apa gak headshot oh enggak headshot barusan gua gak tinggal lihat poin men oh my god bro no 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 gua lagi reload headshot ya aduh diajar balik lah gua kepala kepala pundak lutut kaki nah itu barusan headshot gua berharap gua mendapatkan headshot yang lebih banyak bisa-bisanya gua dibokong temen gua kemana itu di atas ngapain nih tuh 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 di atas ngapain dia melihat apa dia ini musiknya lebih mengerikan oh men barusan mendapatkan headshot tapi gua mati mati kau mati kau lecet barusan kepala 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 holder gua benci banget suara holder aduh gak kena kepala mati kau langsung kena pala tuh barusan oke gua penasaran berapa banyak yang akan gua peroleh kenapa LMG semua isinya sih di game ini gila kali mantap 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 jiwa kenapala plis kenapala plis kenapala plis idididididididididiri meri banget sih bro Tidak kena Aku mati lagi Kayaknya gue mendapatkan headshot yang lebih sedikit di game ini Tapi game ini belum selesai Wih, kepala Headshot sih Tapi gue tidak fokus dengan Yang gojel selanjutnya Aduh Yang baru seri itu udah orangnya headshot Tapi lainnya tidak Headshot kau, headshot kau, headshot kau Kenapa lah kau Mamam Mamam sih ya Mamam, mamam, mamam Oke, kena kepala Kena kepala Aduh Itu gue ngincir badan tapi kena kepala ya Jadi, perut gue mantap sih Kalau misalnya kalian ngincir itu badan aja Karena recoil kan bisa ke atas-atas, mamam Tuh, itu ke atas-atas bisa kena kepala Tidak, itu loh Eh, mati kau Gimana pakai gerow headshot Iy, ngeri ya Mari ya binanya gue Tangan kenapa ini Tangan kenapa ini Ah, helah Pasar Tidak 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 Sampai Tidak Kepala dong Tidak bisa Kena kepala 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 Nice Kita Kom150 Nah Headshot Headshot Mantap kita menang Merdeka Mantap Cuman kayaknya headshot yang lu peroleh di game ini lebih dikit Ya ntar kita liat aja sih Skor 5000 Kita liat banget Gua memperoleh 42 kill Dan kita liat disini maaf dulu Headshotnya cuma 10 kali Tidak sampai 50% Gua tuh berharap 50% lebih lah Tapi susah bro Malah kalah Kalau misalnya kita tetap memaksa Bener-bener harus fokusin Aim gua tuh Untuk incer pala gitu Susah serius Jadi menurut gua lebih worth it Kalian Nembak badan aja Soalnya rekomunikan pasti ke atas-atas Nanti lama-lama bisa ke kepala gitu Tidak Harus fokusin main headshot Ma bro ya Karena gua ini cuma challenge aja Dan gua hanya mendapatkan headshot segini ya Sejap loh ma bro Ya lu tau sendiri lah Codem itu movementnya aneh-aneh Slide sana Slide sini Ya lompat-lompat Itu membuat kita sulit sekali untuk ke headshot Tapi yang pasti Kalau misalnya kalian bener-bener bisa nembak headshot doang tuh Kayaknya gak mungkin sih Itu cheater Kalau ada yang begitu Gak susah banget Seriusan Gua yakin pro player gimana pun Gimana-gimana pro player Di atasnya pro player apa ada lagi Ya gak bisa Headshot only Bener-bener headshot doang Kecuali lu kayak main sniper Orangnya sehantum Main di search and destroy Kalau hardpoint kan Slide sana Slide sini bro Menurut gua Solid sih Yaudah ma bro Makasih banget ya Udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya ma bro Kayak gitu aja untuk video kali ini Dan yap See you ma bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax